selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati haleluya semua yang siap memuji Tuhan dan mengikuti ibadah online pada minggu ini sama-sama katakan amin sampai jumpa selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah hidup selamanya Hidup, hidup, hidup selamanya Yesus ku hiduplah Oh, haleluya Oh, haleluya Yesus ku hiduplah Oh, haleluya Oh, haleluya Yesus ku hiduplah Alive, 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 alive forevermore My Jesus is alive Alive, alive, alive forevermore Alive, alive, alive forevermore My Jesus is alive Alive, 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 alive forevermore Yesus ku hiduplah Yesus ku hiduplah Yesus ku hiduplah Keh Yee 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 Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jidroh Kudus Terima kasih Atas Anugerahmu Semalam Kelabar Lalu sesuatu Ku memuji Ku bersyukur Ku bersyukur Memuliaan Namamu Kudus Semalam Bapak Putra Rupul Terima kasih Tuhan Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Ruhku Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlaku Ku memuji, ku bersyukur Memuliakan namamu Allah Bapak putra doku Terima kasih Selamat pagi Bapak Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ruhku Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlaku Ku memuji, ku bersyukur Memuliakan namamu Allah Bapak putra doku Terima kasih Allah Bapak putra doku Ku memuji, ku bersyukur Terima kasih Terima kasih Nah adik-adik Tiba saatnya Kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Untuk Kita bisa duduk diam Untuk mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Atas kebaikanmu Penyertaanmu Perlindunganmu Dan kasihmu Tuhan Yang sudah dan senantiasa Engkau berikan kepada kami Ya Bapak Tiba saatnya Kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah Tuhan Kau membukakan hati kami Jadikan hati kami Seperti tanah yang subur Tuhan Sehingga setiap firman Yang boleh diberitakan Oleh kakak Yisi Boleh tertanam Dan bertumbuh Dalam setiap hidup kami Dan Tuhan Biarlah Tuhan Firman ini Boleh kami lakukan dalam setiap hidup kami Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan berdoa Dan berdoa Amin Shalom Apa kabar adik-adik Saat ini Adik-adik sedang bertemu dengan Kak Inang Kak Inang sangat rindu sekali sama adik-adik Sebelum Mendengarkan firman Tuhan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Kakak mau bilang Kalau hari-hari ini Kita sedang Merayakan Pasca Adik-adik tahu Apa itu Pasca Ada yang tahu Ada yang tidak Oke Sebelum Kak Inang Melanjutkan firman Tuhan Mari kita saksikan dahulu Cerita video berikut ini Ya adik-adik Semua Memperhatikan Oke Selamat Menikmati Tayangan video berikut ini Keesokan harinya Yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata Sesudah tiga hari Aku akan bangkit Karena itu Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya Setelah hari sabat lewat Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit Dan datang ke batu itu Dan menggulingkannya Lalu duduk di atasnya Wajahnya bagaikan kilat Dan pakaiannya putih bagaikan salju Dan penjaga-penjaga itu Gentar ketakutan Dan menjadi seperti orang-orang mati Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Dan segeralah pergi Dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Mereka segera pergi dari kubur itu Dengan takut dan dengan sukacita yang besar Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka Dan berkata Salam bagimu Jangan takut Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah mereka akan melihat aku Ketika mereka di tengah jalan Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala Mereka mengambil keputusan Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu Dan berkata Kamu harus mengatakan Bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya Ketika kamu sedang tidur Mereka menerima uang itu Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka Dan kesebelas murid itu Berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Nah, tadi sudah melihat cerita video tadi adik-adik Sekarang adik-adik pasti tahu Apa itu Paskah? Paskah yaitu Memperingati Kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mati Tetapi dia hidup adik-adik Ya, Yesus hidup Dia mati Untuk menebus dosa adik-adik Dan dosa kainal Dia mati Hari ketiga Hari ketiga Dia bangkit Membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa Allah yang dasyat Tidak ada Allah yang seperti Yesus Yesus mati Bangkit Untuk menebus dosa adik-adik dan dosa kainal Pada waktu Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Apa yang Tuhan Yesus pesankan? Tuhan Yesus berpesan Bahwa Jadikanlah Semua bangsa muridku Oleh sebab itu adik-adik Kak Ina Pesan buat adik-adik semua Di hari pascah ini Mari Adik-adik semua Menyampaikan kabar ini Kepada siapa? Kepada teman-teman adik-adik semua yang ada di rumah Mungkin ada yang di sekolah Menyampaikan bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus Kita adalah Hidup Amin adik-adik Mari Kita bersama-sama Mewartakan Kabar sukacita ini Yaitu Bahwa Yesus Mati Bangkit di hari yang ketiga Amin adik-adik Puji Tuhan Ingat pesan Kak Ina Wartakan ke teman-teman adik-adik Katakan Tuhan Yesus Hidup Haleluya Tuhan Yesus memberkati Nah Buat adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan Sebelum Kak Isi akan menutup Hari ini Adik-adik bisa kirim video Berupa membaca ayat hafalan Atau Menghafal Di dalam Matius 28 Ayat 6 Yang berbunyi Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Nah setelah itu Adik-adik rekam dan kirim ke Nomor WA Kak Bintari Buat adik-adik yang sudah ngirim Akan mendapatkan poin Yuk adik-adik kita berdoa Menutup ibadah jisi pada hari ini Bapak terima kasih Buat berkatmu pada hari ini Sehingga kami boleh Tuhan Mengikuti ibadah jisi dari awal hingga akhir Bapak biarkanlah kami Terus semangat di dalam engkau Dan mempercayai Bapak Bahwa engkau telah hidup Engkau telah ada di setiap hati kami Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga berdoa buat semua adik-adik Dimanapun adik-adik berada ya Bapak Kerana Tuhan berkati Tuhan berikan kesehatan Tuhan berikan kepintaran Biarkanlah mereka hidup selalu mendekat Kepadamu ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa adik-adik Tuhan Yesus memberkati Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan Adik-adik dapat memberikan persembahan online Dengan cara mentransfer melalui Rekening BCA dengan nomor 252 771 9999 Atas nama GBI Crown Palace Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi Gopay, OVO, Dana Atau aplikasi mobile banking lainnya Tuhan Yesus memberkati Yuk Anak-anak Sekarang Angkat kedua tanganmu Ayo anak-anak Angkat kedua tanganmu Buka hatimu Dan terimalah berkat Berkat yang terbaik Berkat yang berlimpah dari Allah Bapak Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis Dari Allah Ruh Kudus Menyertai anak-anak semua Mulai hari ini Sampai ketatangan Tuhan yang kedua kali Bahkan sampai selama-lamanya Katakan Amin